Selamat menter dan cucu-cucuku Welcome back to my youtube channel Riki Cua Cua Hadir lagi Hari ini gue pengen menjawab semua Pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah gue lempar di instastory gue Mengenai soal hal apa aja sih Yang bikin kalian bisa gagal diet Gak bisa mengungkap berat badan Dan kendala-kendala apa aja sih Berisik! Oke, baik ya mohon maaf Dan yang pastinya nih ya Selamat menter dan cucu-cucuku Hari ini gue udah mengkolek semua pertanyaan-pertanyaan kalian Dan gue bakal jawab di episode kali ini Oke? Baik! Jadi, banyak banget ternyata kendala-kendala dari netizen semuanya Yang pengen mengungkap berat badan Tapi solusinya itu tuh gak nemu gitu loh Nah, ini gue akan bacain ya Kalian yang udah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Dan juga curhatan kalian sama gue, nenek online Ini salah satunya Katanya nih, dari Dimas S-nya ada tiga Dimas underscore M Dia ngatain kayak gini Bang, gue sering banget begadang karena kerjaan Dan susah ngatur waktu olahraga Solusinya bang apa? Oke Kalau dibilang begadang Lo jangan Menjadikan begadang itu alasan lo Untuk lo gak bisa menungkap berat badan Banyak banget nih Contohnya kayak temen gue Temen gue itu Dia lagi program diet Dan dia berhasil banget sukses turun Tapi dia tiap hari Malam-malam kerjaannya adalah jualan seafood Ya, even tuh dia sampe jam 3 pagi Jam 4 pagi dia masih melek gitu loh Jadi, caranya adalah Memang lo harus mengatur jadwal tidur lo Karena gue kasih tau ke kalian ya Tidur itu sebenernya sangat membantu Untuk pembentukan otot kalian Nih, gue kasih tau ke kalian ya Jadi, kalau bisa usahakan tidur Dengan jam yang bener-bener cukup gitu loh Mungkin sekitaran Mungkin sekitar 8-10 jam aja Itu udah cukup banget Untuk kalian bisa beristirahat Kalau misalnya kalian pegadang ya Kalian tinggal switch aja gitu loh Misalnya kalian tidurnya itu jam 4 pagi gitu loh Berarti kalian bangunnya bisa jadi siang dong gitu loh Setelah bangun siang Ya, kalian berarti harus berolahraga Makan-makanan cukup Sampai kalian menuju ke Jam subuh berikutnya Tapi sekali lagi gue bilang ya ke kalian semuanya Usahakan untuk jangan terlalu sering begadang Karena itu juga mempengaruhi Masa otot kalian Alangkah lebih baiknya Kalian tetap tidur di malam hari Ya kan? Kalau gue sih zaman dulu Nggak tidurnya di malam hari Gue malah jam 11 malam Gue malah keluar Warna gaul kan say gitu Sampai satu lagi nih Gue bilang Oke, lo kalau begadang nggak masalah Tapi please jangan minum alkohol Karena alkohol itu bisa merusak Semua workout kalian Yang selama ini kalian telah latih Baden kalian, otot kalian Itu bakalan bisa ancur Seketika hanya dengan segelas alkohol Vodka Dicampur dengan lemon Mixernya juga indul sih Tapi gimana dong? Kita kan harus bener-bener fokus Ya kan? Ya Riki, Riki Lupakan, lupakan, lupakan Itu kena kalan masa lalu Tenang, tenang Jadi kalau gue bilang saran gue adalah Nggak apa-apa begadang Asal kalian tetap tidurnya cukup Ya? Oke? Itu dari Dimas Lanjut berikutnya ya Ada juga yang mengatakan kayak gini Dari Thea Lofa Vanisa Dia mengatakan kalau kendala ketika diet itu adalah Mamaku nyetok indomie goreng dan telur yang banyak Aduh, emang ya Gue juga ngerasain Mamaku kalau di rumah ya Pagi-pagi udah masak Udah belanja Ya kan? Udah siapin makanan Tinggal kita makan gitu loh Itu juga kadang-kadang mempengaruhi sih jujur Makanya nih ya Kalau gue bilang Kalian stoklah makanan yang memang bener-bener kalian butuhkan gitu loh Indomie Oke Selain Thea Lofa Vanisa Thea... Namanya ribet banget Thea Lofa Vanisa Oke Juga ada juga nih dari Dari, 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 mana sih ya Mana, mana, mana Tentang, 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 tentang Nih Dari Jawa Ramadan Dia juga ngatakan kayak gini Susah menolak indomie rebus Telur setengah matang setiap abis olahraga Wow Memang gue ngerti banget Indomie, mie instan ya Lagi hujan-hujan kayak begini Pake cabai rawit Pake sambal Ya kan? Pake telur setengah matang Itu endual banget Tapi ya Jangan jadikan alasan indomie itu Menjadi kalian gagal diet Memang benar Indomie dan mie instan Mie instan yang lain itu Mempercepat Kalian untuk Menaikan berat badan Memang bikin gendut Jujur Jujur Indomie dan mie instan yang lain itu Memang bikin gendut Tapi kalian juga bisa melakukan Defisit kalori Gitu loh Setau gue kalo indomie itu Mungkin sekitaran Seribu kalori kali ya? Oh no Satu kali makan indomie itu Ngabisin seribu kalori Sedangkan kita Manusia Rata-rata Setiap hari itu Kita harus Membutuhkan Dua ribu kalori Dua ribu kalori Untuk makan Makan yang Totalnya itu ada Dua ribu kalori Kalo kalian makan indomie Berarti defisit kalian Hilang seribu kalori Berarti kalian masih ada Jatah seribu kalori lagi Nah gimana caranya Agar seribu kalori ini Kalian manfaatkan Untuk makan makanan Yang lebih benar Walaupun kalian udah makan Indomie ini sebelumnya Jadi indomie Atau makanan-makanan Mie instan yang seperti itu Itu tidak menjadi Alasan buat kalian Untuk gagal diet Oke kalian minum Oke kalian kalo makan indomie Aduh enak juga sih Indomie camberawit ya Kenapa gue jadi mikir Indomie camberawit Indomie goreng cuy Edo Tapi Bisa jadi setelah itu Kalian Mengganti makanannya itu Dengan cara Kalian tinggal defisit kalori aja Seribu kalori ini Kalian mau makan apa Entah itu mungkin Kalian makan buah Entah itu kalian Mungkin hanya makan Gandung Crackers Atau makan apapun Yang Yang kalian Kira-kira Itu cukup Di hari itu Kalian telah menghabiskan 2000 kalori Atau Setelah kalian makan indomie Setelah kalian makan Mie instan Kalian bisa Menggantinya dengan Berolahraga Jadi gak jadi alasan Lagian tuh Lu pada gak makan Indomie tiap hari kan Gue dulu ngekosnya Gitu-gitu banget Kok gak makan indomie juga Tiap hari Sedih banget Ya kan Oke Itu dari kalian-kalian Yang mengatasnamakan Mie instan itu Menjadikan kalian gagal Untuk diet Tapi gue udah kasih solusinya Tadi ya Baik Lanjut Oke Ini pertanyaan dari Halida.isani Katanya gini Kak Aku kan tinggal di pesantren Terus pengen olahraga Tapi gak bisa Solusinya apa Jujur gue tidak mengetahui Bagaimana kehidupan Para orang-orang di pesantren Gue gak ngerti Tapi Sebenernya sih Olahraga itu Bisa dilakukan Kapan aja Di rumah Juga bisa Di tempat Emang Emang di pesantren Emang gak ada Kameramen Gue juga gak ngerti Gimana dong nih Jawabannya Jadi Kalau di pesantren itu Ada gak sih Momen dimana Itu free time gitu loh Mungkin kalian Mungkin bisa meluangkan Waktu kalian Mungkin disaat kalian Setelah makan siang Atau mungkin Ada jadwal-jadwal Tersendiri Kalian manfaatnya Jadwal-jadwal Masa dalam satu hari Itu gak ada Jadwal free time Ada gak sih Jadwal free time Kalau misalnya Ada jadwal free time Atau mungkin Kalian sebelum tidur Kalian bisa melakukan Workout kecil Plank ke Atau mungkin Sekedar sit up Push up Itu juga bisa Sebelum kalian Tidur di pesantren Jadi kalau menurut gue Jangan Jadikan Kalau bagi gue Ini quote dari gue Quote dari gue adalah Kita harus optimis Dan jangan pesimis Karena Si optimis itu Melihat pasti Ada kesempatan Dibalik kesusahan Sedangkan si pesimis itu Melihat ada Kesusahan Dibalik kesempatan Jadi ketika kalian Ada kesempatan Untuk work out Pribadi itu sebelum tidur Lakukanlah Gue jamin Kalian bisa At least Membentuk masa otot kalian Mungkin gak bisa Menurunkan berat badan Tapi bisa Meningkatkan masa otot kalian Dan percayalah Berat orang Yang mungkin beratnya 70 kg Tapi isinya lemak Semua Sama berat Orang yang sama juga 70 kg Tapi isinya otot semua Itu beda banget Say Perbedaannya beda banget Kelihatan tuh Lebih endul gitu Yang beratnya sama Tapi ototnya banyak Daripada lemaknya yang banyak Percaya sama gue Ya kan Oke Lanjut Itu dari Halida Kita berikutnya Oke selamat Pokoknya Enjoy di pesantren juga ya Halida ya Dari Ria Ria Anissa 774 Katanya gini Boleh gak keolahraganya Cuma work out Di rumah Ya boleh banget Heeey Sobat menter Dan cucu-cucuku Justru ya Kalian itu harus Memanfaatkan rumah kalian Work out di rumah tuh Sangat bisa banget Untuk dilakukan Dan gampang Simple Gak ngeluarin duit Gak ngeluarin budget Cuma ngeluarin keringat Amah ngeluarin waktu lu doang Ya kan Itu bisa lo lakukan Mungkin nanti Nanti next ya Nanti next video Gue bakal kasih tau Apa aja sih Work out yang bisa dilakukan Di rumah Dan bisa lo lakukan Dimana aja Nanti gue bakal kasih tau Juga ke kalian semuanya Pokoknya Dari Work out di rumah itu Kalian bisa merasakan Hasil yang kalian Akan raih nanti Ketika kalian sudah Melakukannya secara rutin Gitu loh Kayak dulu nih ya Gue selain nge-gym Selain pergi ke tempat nge-gym Gue Pasti melakukan work out di rumah Cuma siapin matras Satu biji doang Yaelah harganya juga murah Kalau di kamer say Makanya Itu bisa jadi pilihan juga Buat kalian semuanya Untuk work out di rumah Dan caranya Nanti mungkin next video ya Gue bakal kasih tau Ke kalian semuanya Cara work out Gampang di rumah aja Oke Itu adalah beberapa pertanyaan Dan beberapa corhatan hati Dari para netizen Ketika kalian semuanya Susah untuk melakukan program diet Tapi gue udah kasih solusinya Semoga bermanfaat juga Dan kalian bisa melakukan Program diet Program penurunan berat badan Dengan gampang Mudah Dan yang pastinya aman Regi coca pamit Terima kasih Jangan lupa subscribe Like, share, komen Dadah Jangan lupa like, share, komen Dan yang pastinya Jangan lupa subscribe Terima kasih.